Saya kalau kencing sudah sesuai dengan sunnah Sudah duduk, sudah dibatukan Sudah disentil-sentil Apa adanya ya Pak Yoyo yang tukang sofirnya Sampai tetes terakhir Sudah dibersihkan Akan tapi jika saya berjalan keluar tiba-tiba Sering air kencing saya keluar sedikit Dan celahan dalam saya basah Apakah saya harus mengganti pakaian dalam Jika saya tidak membawa pakaian dalam Apakah solat saya sah Tentu dalam hukum agama tidak ada aibnya bertanya Yang penting betul-betul memang untuk membutuhkan hukumnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Beberapa sahabat yang sempat malu bertanya Lalu Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitan rajim Inna Allah la yastahi Ayyadriba ma Ayyadriba ma Sala ma ba'udatan fa ma fauqaha Sungguhnya Allah tidak pernah malu menjelaskan Apapun yang dibutuhkan Dari masalah Lalat sampai hal yang lebih besar daripada itu Supaya mereka bertanya Tapi memang betul-betul dibutuhkan Kadang-kadang memang harus mengunculkan sesuatu yang lucu atau apa Tapi memang dibutuhkan Memang butuh Bukan disengaja untuk Hanya sekedar Seremoni atau testimoni saja teman-teman Baik Kalau keluar Kencing Di sini saya Tidak tahu keadaan antum secara pribadi Tapi Ada kemungkinan Kadang-kadang ada orang Dia setelah kencing dan sudah batuk Dia sudah ikhtiar Maksimal Kemudian dia menceboknya Biasanya Tetesan air di sisa zakar Itu ada Sehingga pada saat dia pakai celana Celananya basah dari tetesan air Mungkin bukan dari kencing Bisa saja terjadi itu Dan itu sering terjadi Karena banyaknya air yang dipakai untuk mencebok Dan dia tidak mengeringkan dulu Lalu kemudian menutup celana dalamnya Maka jadi basah Jadi antum sendiri bisa pastikan masalah itu Karena Allah Alam Kalau perilakukan sudah dibuat Tadi ini betul-betul sudah dilakukan Sudah berbatu Sudah berusaha Mengeluarkan maksimal Maka hukumnya Berarti hukum umum Artinya Kalaupun Setelah itu ada tetesan-tetesan Tidak dianggap tetesan kencing Karena sudah ikhtiar maksimal Kecuali memang dipastikan Misal Orang itu memang lebih jeli Dia kemudian membuka pakaian dalamnya Lalu mendekatkan dengan hidungnya Lalu dia memang ada bau Disitu bau seperti kencing Maka memang berarti Dianggap itu bagian dari kencing Dan ini memang harus Kalau dia tidak punya celana dalam Bisa dikucek Di daerah itu Dikucek dibersihkan Masuk ke WC kamar mandi Dibersihkan Kalau orang tidak bisa Kontrol Dalam arti kata disini Penyakit Dalam arti kata Penyakit Maka Tetesan yang datang setelah itu Tidak membatalkan Wuduhnya Seperti kasus orang Diketeter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!